Viral, manusia berjalan di atas air Pulau Kembang Banjarmasin, ternyata faktanya begini. Tangkapan layar video viral seorang diduga pria berjalan di atas air di kawasan Pulau Kembang Banjarmasin Kalimantan Selatan, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Tangkapan layar video viral seorang diduga pria berjalan di atas air di kawasan Pulau Kembang Banjarmasin Kalimantan Selatan, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Sebuah video viral mengenai manusia berjalan di atas air Sungai Barito, dekat Pulau Kembang Banjarmasin Kalimantan Selatan. Banjarmasin, koranbanjar.net, penelusuran media ini, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Salah satu tokoh masyarakat, Madi Untui yang kesehariannya nongkrong di kawasan pelabuhan feri penyeberangan di jalan PM Nur Banjarmasin, membantah adanya manusia berjalan di atas air yang dikabarkan dalam video tersebut. Sebenarnya itu surut, karena di sana gosong delta, red, jadi kalau surut terlihat pasirnya sampai ke tengah sungai, orang bisa jalan, terangnya. Untui, panggilan kesehariannya yang mengaku sudah 50 tinggal di kawasan pelabuhan tersebut lebih lanjut menjelaskan, terjadinya delta akibat erosi dari Pulau Kembang, sehingga lama-kelamaan menjadi tumpukan pasir dan membentuk delta. Dan itu sudah terjadi semenjak dulu, diperkirakan lebih 80 tahun, mungkin mulai zaman datuk kita dahulu sudah seperti itu, bebernya. Delta di kawasan sungai dekat Pulau Kembang itu akan terlihat seperti daratan ketika air mulai surut. Dari sore sudah mulai surut hingga malam hari, dan itu sampai ke tengah air sungai, ungkapnya. Lantas siapakah orang dalam video itu yang viral berjalan di atas air itu? Untui mengaku tidak mengetahui, karena terlihat sangat jauh dan kurang jelas. Media ini masih penasaran, kemudian mencoba mendatangi dermaga kelotok tujuan wisata Pulau Kembang di Kuin Banjar Masin Utara. Sesampai di sana, beberapa orang laki-laki sedang duduk berkumpul menunggu penumpang yang ingin memakai jasa mereka sebagai nakoda kelotok. Setelah memperkenalkan diri, koranbanjar.net langsung bertanya apakah benar apa yang dikabarkan di dalam video viral itu. Itu tidak benar, sebenarnya itu gosong, airnya surut dan bisa berjalan di situ karena pasir di bawahnya. Tutur salah satu dari mereka bernama Rashid diiringi gelak tawa dari kawan-kawan. Bahkan ada salah satu dari mereka, Husin sembari tertawa mengmengklaim kalau orang yang dikatakan berjalan di atas air itu adalah dirinya. Diam aja jangan dibongkar, itu sebenarnya yang berjalan itu aku, ucapnya sembari tertawa. Baru-baru ini jagad maya dihebohkan oleh sebuah video viral mengenai seseorang diduga pria berjalan di atas air. Tampak dari kejauhan beberapa orang mengarahkan kamera ponsel merekam apa yang dilakukan pria itu dan membawa sesuatu di pundaknya. Video itu dibanjiri ribuan komentar bahkan ada yang meminta pesulap merah membongkar trik seorang pria berjalan di atas air itu, Yon Sir. Sub indo by broth3rmax